Cirebon memang tidak bisa dilepaskan kaitannya Dari berbagai kisah yang penuh sejarah Salah satunya adalah tentang Nyimas Ratu Gandasari Alkisah Nyimas Ratu Gandasari berasal dari Aceh Putri Mahdar Ibrahim bin Abdul Ghafur Ia dibawa sejak kecil dan diangkat anak oleh Pangeran Cakrabuana Namanya sendiri merupakan pemberian dari Sunan Gunung Jati Nyimas Ratu Gandasari merupakan salah satu perempuan yang memiliki kesaktian Namun akhirnya dikalahkan oleh Seh Magelung Sakti Yang kemudian menjadi suaminya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat muslim yang dirahmati Allah SWT Pada pagi ini kita akan bersyarok Buat baron Selain kecantikan dan kesaktiannya yang terkenal Nyimas Ratu Gandasari juga turut berperan aktif Dalam menyebarkan ajaran agama Islam di Tanah Jawa Namun begitu Babat Raja Galuh mengisahkan Nyimas Ratu Gandasari dalam hal yang berbeda Benang emas dalam kedua kisah yang berbeda adalah Nyimas Ratu Gandasari merupakan perempuan cantik dan sakti Yang mampu melawan banyak raja pria dengan kekuatan yang tinggi Saat ini kita dapat mengunjungi makam Nyimas Ratu Gandasari yang terletak di Cirebon Nyimas Ratu Gandasari di kemudian hari menjadi terkenal Karena dia merupakan Panglima Perang Kesultanan Cirebon Dan menjadi satu-satunya kalangan wanita yang menjadi Panglima Peperangan Bukan hanya itu saja Nyimas Ratu Gandasari juga menjadi cikal bakal berdirinya desa Pangguragan Cirebon Nyimas Ayu Gandasari sudah menjadi piatu sejak bayi Bahkan ibunya meninggal saat dia belum diberi nama Nyimas Ratu Ayu Gandasari juga dipercaya Bernama asli Mutmainah atau Nyimutmainah Merupakan putri angkat Raja Carubanlarang Sri Mangana Fisiknya memiliki tinggi melebihi rata-rata gadis Sunda kebanyakan Dari ibunya dia mewarisi darah Hindustan dan Mongolia Leluhurnya adalah keturunan Jenghis Khan Penakluk Hindustan dan pendiri dinasti Mogul Sedang dari ayahnya mengalir darah Arab Hindustan Champa Darah Champa berasal dari nenek sang ayah Seorang muslimah asal Champa yang tinggal di Malaka Menurut cerita rakyat Carubanlarang Nyimas Gandasari merupakan anak Sheikh Datuk Soleh Yang diangkat anak oleh Raja Carubanlarang Untuk dijadikan Panglima Perang melawan Galuh Pakuan Sedangkan menurut cerita rakyat Galuh Pakuan Nyimas Gandasari disiapkan sebagai alat Merebut tahta Pakuan Pejajaran yang merupakan Hak Ratu Aji Surawisesa Sang Putra Prabu Guru Dewa Taprana Dari Permaisuri Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Layaknya kisah prajurit Kelik Sandi yang sangat lihai Asal-usul Nyimas Gandasari masih terus menjadi misteri dan legenda Banyak versi yang bermunculan dalam cerita-cerita rakyat Tentang sosok Nyimas Gandasari Dilansir dari kesugangan kidul.desa.cerobonkap.co.hidi Nyimas Ratu Ayu Gandasari disebut berasal dari Aceh Adik dari Tubagus Pasei atau Fatahilah Putri dari Mahdar Ibrahim bin Abdul Ghafur bin Barkah Jainal Alim Selamat menikmati Itulah sejarah singkat tentang Nyimas Ratu Ayu Gandasari Yang diambil dari berbagai sumber Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kepada kita semua Tentang penyebaran agama Islam di Indonesia Khususnya di Pulau Jawa Sampai jumpa di liputan selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!